Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Satria Fernando Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merekam suara langsung di aplikasi KineMaster Oke langsung saja kita ke aplikasi KineMaster Jika sudah langsung saja kita pilih video yang akan kita edit Oke disini sudah ada satu video yang akan kita edit Video ini sudah saya hilangkan suaranya ya Untuk kita masukkan ataupun mendabbing suara kita Ya bisa kita coba terlebih dahulu Tidak ada sama sekali suara di dalam video tersebut Oke Kita ingin merekam suara kita agar berada di dalam video ini Caranya langsung saja kita klik menu rekaman yang ini Langsung saja kita klik tombol mulai Untuk memulai rekaman Oke tes tes 1 2 Tes tes 1 2 Ini adalah rekaman yang berada di dalam sebuah video yang tidak memiliki audio Oke jika sudah langsung saja kita pilih tombol berhenti Nah langsung muncul teman-teman audio yang tadi Yang rekaman kita tadi ini Langsung muncul di bawah sebuah video Oke kita coba Kita coba dengarkan Oke tes tes 1 2 Tes tes 1 2 Ini adalah rekaman Yang berada di dalam sebuah video yang tidak memiliki audio Oke jika sudah langsung saja kita Oke teman-teman ya Seperti itulah hasilnya Kemudian misalnya di bagian ini kita ingin mengedit ya Kita ingin mengedit di bagian ini Misalnya di bagian ini kita ada salah pengucapan atau salah informasi Sehingga kita akan mengambil kembali rekaman untuk kita masukkan di tengah-tengah ini misalnya Langsung saja kita klik di audio Ya Kemudian kita scroll ke bawah menu-menu ini Kita pilih ikon gunting ini Untuk memangkas Lalu kita pilih bagi di playhead Nah jika sudah seperti ini kita pilih saja Tanda centang ini Kita klik Lalu misalnya disini ya Sampai disini kita ingin mengedit Kita ingin menghilangkan suara audio yang ada Oke kembali kita klik di audio tersebut Lalu kita scroll kembali menu-menu ini Sampai ketemu dengan ikon tanda gunting tersebut Kita pilih kembali bagi di playhead Lalu kita klik tombol centang Misalnya bagian yang ini yang akan kita hapus Kita hapus Kemudian kita tarik ini lagi ke kanan Agar ada space untuk kita ambil rekaman lagi Jika sudah langsung saja kita pilih kembali menu rekaman yang ini Langsung saja kita klik tombol mulai Oke Test-test 12 ini adalah editan di tengah-tengah audio yang sudah ada Jika sudah langsung saja pilih tombol berhenti Nah dia akan muncul seperti ini teman-teman Ya Muncul seperti ini Langsung muncul hasil rekaman kita Kita geser kembali ke kiri untuk mendengar hasil rekamannya Pilih Oke Test-test 12 ini adalah editan di tengah-tengah audio Yang sudah ada Jika sudah Oke teman-teman ya seperti itu Seperti itu cara merekam suara langsung di aplikasi Kinemaster Oke jika sudah kita lakukan pengeditan di dalam video ini Seperti biasa teman-teman Langsung saja kita ke bagian atas pojok kanan ya Kita pilih untuk menyimpan sebuah project yang sudah kita edit ini Lalu kita pilih langsung export Ya Seperti biasa ini akan tersimpan ke dalam galeri smartphone kita Oke teman-teman sampai disini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax